Perkenalkan, nama saya Aliswada dari program studi agro teknologi fakultas sains dan teknologi Universitas Pembangunan Pancabuni Medan Disini saya akan menjelaskan sedikit tentang klasifikasi dan norfologi dari tanaman ini Yaitu tanaman Bayam Duri dengan nama latin Amarantus pinosus Amarantus pinosus L, berasal dari Kingdom Plantai, Divisi Magnoliopita, Kelas Magnoliopsida, Ordo Karyopilales, Familia Amarantaceae, Venus Amarantus, dan Spesies Amarantus pinosus Morfologi dari Bayam Duri ini atau Amarantus pinosus Yang pertama yaitu akar Akar tanaman ini sama seperti akar tanaman Bayam pada umumnya Yaitu memiliki sistem perakaran tunggang Kemudian batangnya Batang tanaman ini berbentuk kecil bulat, lunak, dan berair Batangnya tumbuh, tegak, bisa menjadi 1 meter dan percabangannya monopodial Batangnya berwarna merah, kecoklatan Yang menjadi ciri khas pada tanaman ini adalah Duri yang terdapat pada pangkal tanaman Kemudian daunnya Daun spesies ini termasuk daun tunggal Berwarna kehijauan untuk bundar telur memanjang atau ovalis Panjang daun ini kisaran 1,5 cm sampai dengan 6 cm Lebarnya sendiri mulai dari 0,5 cm sampai dengan 3,2 cm Ujung daunnya optusus dan pangkal daun aktusus Tangkai daun berbentuk bulat dan permukaannya opacus Panjang tangkai daun 0,5 cm sampai dengan 9 cm Bentuk tulang daun dari bayam ini Yaitu peniversari, peninertis, dan tepi daunnya repandus Bunganya merupakan bunga berkelamin tunggal Yang berwarna hijau Setiap bunga memiliki 5 mahkota Panjangnya bisa dari 1,5 cm sampai dengan 2,5 cm Kumpulan bunganya berbentuk bulir Untuk bunga jantannya sedang Sedangkan bunga betina berbentuk bulat Yang terdapat pada ketia batang Bunga ini termasuk bunga insurensa Buah berbentuk lonjong berwarna hijau dan panjang 1,5 mm Dan yang terakhir bijinya berwarna hitam mengkilat Dengan panjang antara 0,8 hingga 1 mm Baiklah, sekian penjelasan singkat Mengenai klasifikasi dan morfologi Dari tanaman bayam duri atau Amarantus pinotus dari saya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya